Intro Hubungan rumah tangga sekarang lagi banyak ini aja akunya lebih banyak lagi banyak diem aja sih karena apa ya pokoknya terakhir aku ngejemuk ada hal yang gak enak yang bikin aku gak nyaman kata-katanya jadi aku ngerasa oh yaudah lebih baik diem dulu apa namanya lebih fokus ke kegiatan aku aja tapi tetep kasusnya semuanya aku backup dari belakang ya banyak hal lah banyak hal yang ini pokoknya intinya dia jalan di tempat pemikirannya sementara kalau aku kan udah yang aku udah mikirnya kemana dia masih mikirnya disini jadi gak nyambung gitu ya lebih temperamen sekarang ya karena kan mungkin lingkungan di dalam juga ya pergaulannya juga kan beda ya namanya yang di dalam sana orang yang punya kasus juga pasti kan dari psikologis juga pasti kan berbeda terus kan tiap harinya lingkungannya itu lagi itu lagi itu lagi ya pasti banyak hal-hal mungkin ada omongan atau apa yang akhirnya membuat sikap dia jadi berubah ada beberapa kali sih yang ketika aku jenguk omongannya malah gak enak gitu ada ya omongannya pokoknya apa ya ya gitu lah susah diomongin pokoknya cukup aku aja yang tau jadi aku ngerasa oh ya udah gitu kalau support masih karena siapa lagi yang support Gali dari belakang kalau bukan aku kan cuman kan orang berfikirnya kayaknya berjalan gitu aja tetap aja kan butuh support butuh semuanya tetap aku semua kalau Gali kan sebenernya men-support aku malah pengennya aku lebih maju lagi lebih sukses lagi dia selalu ngedoain aku cuman mungkin gak tau beberapa minggu terakhir ini kok ada hal-hal yang aku ngeliat kok dia lebih temperamen terus lebih kayak apa ya kayak pokoknya jalan di tempat lah pemikirannya gitu yang aku ngerasa loh kok jadi kayak gini ya gitu loh yang harusnya ada omongan yang dia gak pantas omongin kok di omongin jadi ada kayak perubahan pribadi dia ya pokoknya semua pokoknya ya lumayan lah namanya orang lagi ada masalah hukum semuanya kan butuh biaya iya kan gak ada yang gak mungkin orang gak ada pengeluaran tuh gak mungkin cukup lumayan besar lah pokoknya ratusan juta di atas ratusan juta kalau aku sih gini berdoa yang terbaik aja karena kan semua jodoh juga Tuhan yang ngatur dan aku juga gak mau jadi kayak dicap nanti oh di dengan suaminya lagi ada masalah aku tinggalin aku juga gak mau karena sekali lagi aku juga justru lagi berdoa juga sekarang semoga dapat apa ya dapat jalan yang terbaik ya intinya satu prioritas tetap sidangnya Gali harus sampai selesai terus apa namanya semoga Gali juga bisa jauh lebih open minded lagi kalau memang nanti visi misi kita sama kita bisa teruskan ya Alhamdulillah ya kan kalau pun memang tidak ya mungkin yang terbaik harus berpisah antara itu sih jadi kita lihat aja nanti seperti apa sebenernya sih kalau aku sih orangnya tipenya karena aku jiwanya fight nyaman-nyaman aja cuman mungkin dianya yang masih kayak kayak nganerima atau mungkin dia masih kayak apa ya kayak ya gitu lah jadi akhirnya hal yang kita harus jalanin tuh jadi kayak beban banget gitu nggak ada sih kalau aku kan emang pekerja keras aku punya karir sendiri ya dari sebelum sama Gali juga aku punya karir sendiri punya finansial sendiri jadi sampai sekarang aku berjuang sendiri juga bisa dilihat kan kalau acara TV aku semua nggak ada manajer nggak ada manajemen semua aku sendiri semua yang handle jadi memang aku tipe tipe apa ya tipe pekerja keras ya kalau aku sih berdoa yang terbaik justru aku pengen Gali lebih lebih dewasa ya karena ya kita hidup kan butuh kedewasaan kalau kita nggak dewasa gimana mau menghadapi semua karena yang namanya hidup kan pasang surut ada masalah pasti banyak kalau kita dapat masalah dikit udah mentalnya down gimana punya masalah lagi yang lain-lain lagi nanti sementara kalau aku kan orangnya factor banget apapun masalahnya aku tetap jalanin ya aku sih berharap mungkin di tahun 2020 ini Gali punya perbedaan nih dibanding Gali-Gali yang kemarin ya karena memang dari kemarin 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 kan banyak hal yang ya biasa lah rumah tangga kan nggak ada yang sempurna pasti ada miskomunikasi tinggal sekarang sih yang aku harapkan momennya tuh Gali bisa lebih bijak dan dewasa akhirnya juga kita masih bisa nyambung untuk kedepannya ya pastinya aku sih akan kembali lagi ya karena kan sampai saat ini juga aku belum membuka hati ke laki-laki yang lain ya kan dan status gue juga masih istrinya Gali kan jadi ya cowok juga takut kali ya kan mau deketin gitu jadi ya doain aja lah yang terbaik gitu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih